Aldo, Suhou, Aditya, Krishna, Rizka, yuk bisa yuk kita harumkan nama bangsa Indonesia dengan cara subscribe, like, dan komen supaya kita bisa mengalahkan Mr. Black. Gue yakin Saras008 menangis mendengar ini karena dia tidak pernah bisa mengalahkan Mr. Black. I'll come in. Frank, pull the door. It's too late now. And great. Now you got the money? Right there. Okay. And... Onya. You can come too if you want. Aaaaaah! Aaaaaah! Film diawali dengan diperlihatkan seorang remaja bernama Aldo tinggal di desa Brong, New York bisa dibilang daerah tersebut kurang makmur. Hal itu diperburuk oleh pengusaha properti besar yang telah memborong sebagian besar bangunan di wilayah tersebut. Sehingga menyebabkan terjadinya gentrifikasi yang membuat warga kelas bawah semakin ripuh. Salah satunya Bodega Primo, sebuah toko di sudut kota milik Pak Tony, terancam tutup dan sedang mencoba diselamatkan oleh si Aldo dengan cara mengumpulkan uang dari hasil pesta komplek yang akan dia gelar. Karena bagaimanapun, toko tersebutlah yang telah membesarkan si Aldo. Namun, masalahnya di samping usahanya si Aldo ini, terdapat juga banyak selebaran kertas yang menyatakan orang hilang. Singkat waktu, malampun poek. Jadi si Aldo ini punya kawan, mereka adalah Suhou dan Aditya, tidak sengaja bertabrakan dengan orang yang baru pindah ke kota Brong, dia bernama Rizka. Kebetulan banget, supaya bisa menambah pundi-pundi cuan, si Aldo pun ngajak si Rizka untuk bergabung ke pesta komplek. Baiknya si Rizka, dia malah minta lagi brosurnya, katanya mau dibagikan ke tetangga-tetangganya. Setelah itu, mereka pun pergi, tapi saat melewati gedung pengadilan yang akan dirubah menjadi apartemen oleh si pengusaha properti, mereka menemukan kejanggalan dengan lampu yang berwarna merah, tidak mau buang-buang waktu si Aldo minta bantuan temannya untuk memasang brosur, tapi mereka berdua menolak karena katanya ini sudah waktunya untuk push rank. Jadi mau tidak mau, si Aldo harus kembali melakukannya sendiri. Ternyata ada yang memperhatikan si Aldo, dia yang semu-semu ketakutan memacu sepedanya hingga nabrak geng CJ tidak terima. Dia pun lantas ngejar si Aldo hingga sampai ke sebuah basement di mana tiba-tiba si orang yang memperhatikan si Aldo tadi dia ujung-ujung sudah di sana saja, lalu tiba-tiba... Yo Hamilton, dia Mozart. You are... Wah, ternyata dia vampire, si Aldo yang sudah sampai di toko menceritakan kejadian tadi tapi belum juga selesai bercerita si vampir datang menyusul ke toko, namun dia tidak gegabah sepertinya punya rencana lain dan berpura-pura akan membeli hand sanitizer saja. Setelah itu, si Aldo pun membawa mereka ke basement dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali bahkan setetes darah saja tidak ada. Itu karena para vampir telah membereskannya dengan sangat amat rapi. Sehingga Pak Tony pun menganggap kalau si Aldo sedang mabok kucubung dan akan mengantarkannya pulang. Keesokannya, begitu bangun, si Aldo langsung nge-WA teman-teman yang ngajak ketemuan di toko. Dan setelah kumpul, ternyata si Aldo ngajak mereka untuk nonton film Blade yang belum nonton ada ya. Langsung cek channel saja, scroll ke bawah sedikit atau di playlist juga ada ya. Jadi mereka mempelajari bagaimana cara si Blade memberantas vampir, juga mencari tahu barang-barang yang dapat meng-counter para vampir. Meskipun teman-teman si Aldo ini belum percaya, mereka tetap menemani si Aldo pergi ke kantor manajemen Real Estate, guna untuk mencari sebuah bukti dengan dalih mau ketemu si manajer untuk membicarakan soal sponsor dalam rangka amal. Si resepsionis pun pergi untuk memanggilkannya dan di saat itulah datang kesempatan bagi si Aldo untuk memeriksa komputer. Tapi yang terjadi si resepsionis keburu kembali, hotel pun seketika ditutup dan katanya si manajer akan segera menemui kalian. Wah, aduh, cek sih ini mah, harap-harap cemas. Mana si manajer yang bernama Krishna nyinggung insiden yang di basement lagi? Sampai-sampai si Aditya ngecungkel, tapi untungnya keburu datang si Rizka, ternyata dia adalah orang Real Estate juga. Tapi pertanyaannya, apakah dia juga vampir? Ah, kata ingatunya, yang penting para bocil ini semuanya masih selamat, sehat, walafiat. Si Suho yang sempat nyuritas kecil ternyata di dalamnya ada sebuah flash disk. Dan kini semuanya pun terbukti karena isi dari flash disk itu adalah rancangan sarang yang akan dibangun oleh para vampir. Terdiri dari 13 lantai dengan tiap lantai berisi 12 peti mati. Totalnya, berarti ada 156 vampir dan itu baru di satu gedung saja karena mereka sedang membangun puluhan gedung lainnya. Hal mencurigakan pun terpantau dari seorang vlogger di lokasi pengadilan. Katanya barang yang mereka angkut itu adalah kulkas dua pintu. Jelas hal itu meyakinkan para bocil kalau pengadilan yang sedang dirubah menjadi apartemen itu adalah sebuah sarang mereka pun masuk lewat jalur belakang. Jadi mereka akan memperkuat bukti supaya bisa dilaporkan ke pihak berwajib dengan cara merekam peti mati. Jelas isinya adalah seorang vampir yang sedang rehat. Untungnya masih siang tapi polisi tiba-tiba saja ngucunghul. Ternyata para vampir gerecep juga mereka membuat laporan kalau para bocil ini telah memasuki gedungnya tanpa izin. Dimana berita ini dengan sangat cepat sampai juga ke orang tua mereka. Bahkan sudah menunggunya di depan kantor si Krishna. Dirasa ini kesempatan bagus. Mumpung semuanya lagi kumpul si Aldo pun memperlihatkan rekamannya. Tapi yang terjadi itu malah membuat mereka ketawa geli karena ternyata petinya kosong. Hal itu dikarenakan vampir tidak nampak dicermin. Jadi mereka tidak bisa dandan alhasil kurang pede saat berada di depan kamera. Makanya mereka tidak bisa difoto ataupun di video. Secara refleks, si Aldo memperlihatkan tas yang berisi flash di stea. Niatnya mau memperlihatkan denah sarang vampir. Tapi hal itu malah menimbulkan masalah baru yaitu kasus pencurian. Dan anehnya si manajer Krishna ini ternyata seorang manusia. Karena dia damang-damang saja saat berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Berpura-pura baik. Karena tasnya sudah kembali. Katanya tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Setelah mendapatkan kembali tasnya, tapi kunci yang dicari si Krishna tidak ada. Karena memang kuncinya disimpan si Aldo. Lantas si Krishna pun memanggil seseorang bernama Hennie. Untuk membuat keributan kecil supaya para warga segera menjual properti mereka. Sempat menolak karena bisa berurusan dengan polisi. Namun dikaronakan bayaran mahal yang tidak akan bisa didapat si Hennie. Meski bekerja seumur hidup, dia pun akhirnya menerima juga. Tapi ada tugas kedua yaitu mengambil kembali kunci yang telah dicuri anak-anak sini. Sadisnya si Krishna. Dia minta supaya pelakunya dilenyapkan saja. Si Hennie ini ternyata masih saudaranya si Suhou. Ibunya melarang dekat-dekat dengannya karena si Henry ini pengedar narkoboy. Maksud kedatangannya menemui si Suhou. Katanya ada pekerjaan untukmu yang akan membuat hidupmu sejahtera. Tapi keburu ada telepon. Dan itu si Aditya yang minta ketemuan di gereja. Tapi setelah berbagai macam kejadian akhir-akhir ini, dia pun kini menolak dan tidak mau lagi ikut-ikutan. Ya, jadi kini hanya mereka berdua saja. Maksud kedatangan mereka ke gereja pun hanya untuk mencuri air suci. Beralih ke toko si Tony yang dikunjungi si Rizka. Dia sedang mencari si Aldo untuk membicarakan pesta komplek karena tertarik dan akan membantunya untuk memeriahkan pesta tersebut. Akan mendatangkan dangdut koplo. Dimana biaya sewanya semua akan ditanggung oleh si Rizka. Namun keanehan terjadi, tatkala si Tony melihat CCTV, si Rizka tidak nampak itu. Artinya, dia adalah seorang vampire. Tapi si Tony menahan rasa takutnya dan mencoba tetap tenang supaya si Rizka tidak curiga. Lantas setelah itu si Tony pun memberitahu si Aldo via pesan suara. Tapi tiba-tiba saja lampu toko mati. Dan yang terjadi... Ceritanya, mereka berhasil mendapatkan air suci, tapi kepergok oleh seorang cewewe bernama Randa. Mau tidak, mau mereka pun jujur. Dan si Randa ini justru malah satu circle dia percaya dengan adanya vampir. Sementara di sisi lain, si Suho ternyata menerima tawaran si Henni yang akan merampok ke tiap toko. Tapi si Suho diberi tugas lainnya itu untuk mencari si Aldo kalau perlu bunuh saja dia. Dan ambil kunci yang waktu itu kalian curi. Mengetahui tugasnya ini sangat mustahil untuk dia lakukan. Si Suho pun pura-pura mules dan kabur melalui jendela WC. Kembali ke si Aldo, mereka melihat ada yang janggal di toko si Tony karena tidak biasanya tutup jam segini. Sudah gitu tokonya para roek. Pegaikan kamar jablai yang tidak lama dari itu si Suho datang, mereka pun akhirnya bisa membuka pintu toko juga. Tapi keadaannya sudah sedikit berantakan. Si Henni pun datang ke sana. Diberitahu si Suho kalau mereka akan merampok dan membunuh kita. Mereka pun segera pergi tapi malah bertemu dengan para vampire. Pergi ke arah lain pun malah ketemu dengan si Rizka. Tapi mereka belum tahu kalau dialah yang telah membunuh si Tony tapi dia berpura-pura akan mengantar mereka pulang. Sementara itu geng Henni mereka berhadapan dengan para vampire. Si Rizka yang tidak bisa masuk karena memang belum ada izin, dia pun menunjukkan jati dirinya dan memberitahu mereka kalau yang telah membunuh si Tony itu adalah dia. juga rencana vampire yang akan menjadikan kota Brong sebagai kota vampire dan minta kunci pada si Aldo. Supaya dikembalikan alih-alih membelikannya, si Aldo malah nyiram si Rizka dengan air suci. Wah, jadi si Rizka ternyata tetua perkumpulan vampire ini dan si Krishna dia adalah familiar alias jongosnya manusia para vampire dia taat karena akan diburuhan keabadian oleh si Rizka. Kesokannya, bermodalkan nonton film Blade, si Aldo yang tidak terima atas kematian Pak Tony, dia akan mendatangi sarang untuk menghabisi seluruh vampir. Kita akan bersama kamu. Ya, rupanya para vampire cerdas juga bisa mempredik pergerakan si Aldo CS tapi air suci ternyata bisa mendeteksi keberadaan para vampir semakin dekat maka akan semakin mendidih. Selagi si Aldo beserta kawannya akan naik ke atas, si Randa akan meminta bantuan pastor dan berpesan jangan mati dulu. selamat menikmati. Where the hell are they? What are you doing? What are you doing? Kekuatan bisa menciptakan vampir baru Wah, mereka ternyata sudah ditunggu si Krishna Tapi setelah diceramahin kalau kamu telah dibohongin para vampir Karena setelah dirubah nanti Kamu tidak akan pernah diangkat saudara oleh mereka Melainkan akan dijadikan pelayan abadi Mendengar hal itu si Krishna pun membiarkan mereka pergi Tapi setelah itu Si Rizka yang kecewa karena si Krishna gaguna Dia pun dibunuh saat itu juga Sampai jumpa Sampai jumpa Si Aldo yang tertangkap mencoba akan dihipnotis Tapi untungnya si Randa berhasil Bukan hanya pastor Melainkan para warga Bronx City Semuanya hadir Hey, yo Yo, fuck you say about the Bronx? Oh, shit Hell yeah, she got a wee her That's her Jenny and Kendra I should take it back She ain't fooling nobody She ain't fooling nobody It's the Ramea Like you don't care What? It's the Ramea boy It's the Ramea boy Yeah, I said it Cheers Oh Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.